Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Benda ini sering mengalung di leher Gibran, apakah itu? Jalur melalui kota Solo nomor urut 1, Gibran Raka Pemengerakan kerap terlihat tampil dengan berkalung sebuah benda Setiap melakukan pelusukan, dia hampir selalu berkalung benda tersebut, apakah itu? Seperti saat menghadiri acara Ormas Pemuda Pancasila di kawasan Laweyan Solo, Minggu 15 November Gibran juga tampak berkalung benda berbentuk kotak kecil berwarna pera Beberapa kesempatan sebelumnya, Gibran juga terlihat memakainya Seperti saat pelusukan bersama Ganjar Pranowo di Pasar Kelitian Notoharjo, Pekan Lalu Kemudian saat mengikuti penyemprotan disinfektan di Gramat Manahan, Sabtu 14 November Bukan jimat atau penolak bala, benda itu diklaim sebagai antivirus Dia mengaku mengenakannya karena diminta oleh istrinya Ini Kumamon, maskot wisata salah satu daerah di Jepang, ketipan istri saya, antivirus Kata Gibran pada hari Minggu 15 November Menurutnya, antivirus tersebut dibeli secara online Namun tidak diketahui kalung antivirus tersebut diproduksi dari mana Beli online jawabnya singkat Dilihat dari beberapa situs jual beli, banyak dipasarkan kalung yang diklaim sebagai antivirus Beberapa di antaranya disebut berasal dari Jepang Namun ada pula kalung yang pernah diklaim oleh Kementerian Pertanian sebagai antivirus Meski banyak dikritik, kalung yang mengandung bahan eokaliptus itu banyak dipasarkan di situs jual beli Kementerian Pertanian 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 P 90% tak perlu pasang sepanduk baliho. Ketua Dewan Peminan Cabang DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Solo, FX Rudy Atmo, enggan berkomentar ketika dimintai tanggapan soal langkah Gibran Raka Buming Raka yang kini telah resmi mendaftar menjadi bakal calon wali kota Solo untuk Pilwalkot 2020 lewat DPD-PDIP Jawa Tengah pada hari Kamis 12 Desember kemarin. Mohaku, ujaru disingkat kepada wartawan usai kegiatan midir peraja di SMP Negeri 17 Solo, Jumat 13 Desember Adapun Gibran percaya diri menghadapi Pilkada Solo, ia mengatakan popularitasnya sudah mencapai 90%. Karena itu Gibran berpesan kepada relawan yang kini sudah berjumlah ribuan itu, supaya tidak perlu memasang sepanduk baliho dan segala macam, media, promosi luar ruang dengan memajang foto dan namanya. Sebab putra surung Presiden Jokowi Dodo itu percaya diri memiliki angka popularitas yang tinggi. Popularitas saya sudah 90% kok, yang perlu itu turun ke masyarakat, dosuan, jelas dia. Sesumbar Gibran di Pilwalkot Solo, melompat lebih jauh. Putra surung Presiden Jokowi Dodo, Gibran Raka Buming Raka ingin membuat kota Solo melompat lebih jauh. Hal itu ia ungkapkan di harapan para penduduk yang saat akan berangkat mendaftarkan penjalanan wali kota Solo ke DPD-PDIP Jawa Tengah. Kami berkumpul di Geraha Sabah tidak hanya mengantarkan seorang Gibran, mendaftarkan ke DPD-PDIP Jatang, tetapi karena kami satukan oleh cita-cita yang sama agar Solo melompat lebih maju. Kata Gibran di Geraha Sabah Solo, seperti dikutip dari redaksi antara per hari Kamis 12 Desember. Gibran diantarkan sekitar seribu orang relawannya ke DPD-PDIP Jawa Tengah di Semarang. Gibran terlihat didampingi oleh ibunya Iryana Jokowi Dodo dan sang istri Selfie Ananda. Kami ingin Solo melompat lebih maju. Kami tidak lagi berbicara masalah perubahan, tetapi bicara masalah lompatan, percepatan. Solo itu ingin melompat agar masyarakatnya lebih sejahtera. Ucap Gibran. Oleh karena itu, Gibran juga meminta doa restu kepada para masyarakat agar diberikan kekuatan dan kelancaran dalam melaksanakan pendaftaran sebagai bakal calon wali kota melalui DPD-PDIP Jata. Saya mohon doa restu dan dukungan agar saya diberikan kekuatan dan kelancaran dalam melaksanakan pendaftaran sebagai bakal calon wali kota melalui DPD-PDIP Jata. Tuturnya. Sebelum berangkat, Gibran mengaku sudah sungkem mohon doa restu kepada neneknya atau ibunda Jokowi, Sujadmi, Natomi Harjo di kediamannya pada hari Rabu 11 Desember malam. Gibran pun juga telah meminta doa restu kepada ibunya pagi hari tadi. Sementara istri Gibran, Keselvi Ananda mengantarkan dirinya sengaja tidak ikut mengantar mendaftarkan ke Semarang karena harus menjaga putri keduanya. Saya doa yang terbaik untuk Mas Gibran, saya bersama ibu Iryana di rumah tidak bisa ikut mengantarkan ke Semarang. Kota Selfie. Cara instan demi tiket Pilwalkot Solo Manuver Gibran Lobby Megawati Gibran Raka Buming butuhlah sunung Presiden Jokodro atau Jokowi berencana maju di Pilkada Kota Solo 2020. Gibran Meski berstatus anak Presiden, Gibran tak bisa instan melenggang menjadi kandidat calon wali kota ataupun calon wakil wali kota. Gibran harus menjalankan proses politik di PDI Perjuangan. Jalan dia untuk mengikuti Pilkada Solo memang cukup berat. Lantaran dari hasil penjaringan tertutup PDIP Kota Surakarta sudah muncul nama Ahmad Purnomo dan juga Teguh Prakosa. Purnomo saat ini menjabat wakil wali kota Solo sedangkan Teguh merupakan Sekretaris Dewan Pembinan Jabang DPC PDIP Kota Solo. Namun Gibran tak menyerah ia bermanuver dengan menyambangi kedua umum PDIP Megawati Soekarno Putri di kediamannya pada hari Kamis 24 Oktober yang lalu. Usai melakukan pertemuan Gibran menegaskan dirinya tidak akan maju menjadi calon wali kota Solo dari jalur independen. Gibran berteka tak akan berjuang dalam kontestasi Pilkada Solo melalui PDIP. Partai yang telah mengantarkan bapaknya Jokowi sebagai wali kota Solo gubernur DKI hingga presiden dua periode. Saya sampaikan ke Bumega saya tidak akan maju lewat independen seperti yang dikatakan di Solo kemarin. Itu tidak benar. Jadi saya tidak pernah berkata kepada siapapun dan dimanapun kalau saya akan maju lewat independen. Ucap bos Martaba Markobar itu. Sontak Megawati pun meminta Gibran membaca empat buku wajib karya presiden pertama RI Soekarno. Keempat buku tersebut antara lain Indonesia menggugat, mencapai Indonesia merdeka, lahirnya Pancasila dan membangun tatanan dunia baru. Semua buku Bumega Soekarno yang bersifat wajib dan Mas Gibran juga oleh ibu disarankan membaca buku tersebut. Kata sekjen PDIP Hasto Cristianto. Meskipun bertemu dengan Megah, kata Hasto Gibran tetap harus melalui berbagai tahapan. Pertama harus melalui DPC, kemudian Dewan Pimpinan Daerah DPD, selanjutnya Dewan Pimpinan Pusat atau DPP. Tak hanya untuk Gibran, selalu kader yang diusung itu harus mengikuti psikotest dari PDIP. Barulah nanti kata Hasto Megawati akan memutuskan siapa yang pantas maju dalam pilkada. Setelah itu, kadar tersebut pun wajib mengikuti sekolah kepala daerah dari PDIP untuk disiapkan sebagai pemimpin. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengatakan, Gibran masih memiliki kesempatan untuk bisa menjalankan diri dalam pilwalkot Solo pada 2020 nanti. Meski ada peluang, tapi Gibran tetap harus melalui mekanisme pencalonan berjenjang yang ada di PDIP. Gibran tak sama dengan Jokowi. Kuatnya keinginan Gibran untuk maju di pilkada kota Solo tak bisa disamakan dengan ayahnya meraih kesuksesan memenangkan pilwalkot Solo pertama kalinya pada 2005. Kala itu, Jokowi juga mengawali karir sebagai pengusaha sebelum menjadi wali kota Solo. Partenya pun sama yakni PDI Perjuangan. Bedanya, ketika itu Jokowi maju menjadi calon wali kota bukan sebagai putra presiden. Sementara Gibran saat ini berstatus sebagai putra presiden. Karyono pun juga melihat usia Gibran tak sematang Jokowi saat terjun ke dunia politik. Menurut Karyono sendiri, Jokowi mengawali karir politiknya dari profesi pengusaha yang terbentuk oleh sikap kemandirian. Sementara Gibran secara tak langsung bisnisnya dirintis karena nama besar Jokowi. Gibran bahkan sudah memiliki modal sosial yang bisa menjadi bekal untuk mengikuti kontestasi pemilihan wali kota Solo pada tahun 2020. Usia Gibran memang masih muda, namun dia sudah memiliki branding sebagai pengusaha muda yang namanya mulai melejit. Meski sulit dipungkiri, popularitas Gibran terdongkrak. Tentu saja diperkuat oleh statusnya sebagai putra presiden. Kata Karyono, meski sudah memiliki nama tenor, bila dibandingkan dengan Jokowi dulu, tetap saja menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasyah, Gibran belum tentu seberuntung Jokowi untuk bisa menjadi wali kota Solo. Deddy bahkan mengatakan dengan manuver Gibran mendekati elit PDIP tetap saja keberuntungan Jokowi belum tentu dapat diikuti oleh anaknya. Jokowi dulu menang karena ia dianggap sebuah masyarakat yang pro-rakiat dan tak berangkat dari kemewahan. Beda dengan Gibran saat ini yang sudah berstatus sebagai anak presiden. Deddy juga melihat PDIP Solo tak mau nama besar Jokowi menjadi faktor kemenangan untuk Gibran sehingga menolak menjalankan Gibran. PDIP Solo kata Deddy juga tampak tak mau nama Jokowi menjadi rusak karena Gibran mengalami kekalahan nantinya. Jangan sampai kemudian publik menerjemahkan aktivitas politik Gibran sebagai ajimumpung dan penuh hasrat berkuasa. Kata Deddy, ia menilai manuver Gibran dengan menemui Megawati dan DPP-PDIP juga tak etis sebab Gibran dinilai sudah melangkahi DPC-PDIP Solo dan DPD-PDIP Jawa Tengah. Manuver ini kata Deddy jelas tidak baik bagi konsolidasi politik PDIP karena bagaimanapun jika Gibran berhasil masuk dan terbukti melangkahi DPP Solo maka bisa berdampak disharmoni. Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah